Oke, masih dengan Profesor Kardus, radiasi sangat berbahaya, terutama untuk radiasi-radiasi berhati yang tak terkendali, seperti radiasi dari senjata nuklir, unsur-unsur radioaktif yang sudah diperkaya, limbah-limbah radioaktif, terutama radiasi gamma, karena radiasi gamma mampu menembus ke berbagai macam benda, terutama organ vital, tubuh, dan jaringan-jaringan sel-sel makhluk hidup, hingga menyebabkan kerusakan sel dan organ bahkan kecacatan. Tapi untungnya, di bumi ini hanya tempat-tempat tertentu yang diketahui memaparkan radiasi, baik alfa, beta, dan radiasi gamma secara alami, sisanya adalah wilayah-wilayah yang terkontaminasi. Radiasi oleh ulah umat manusia, ya tapi itu berbeda, jika kalian pergi ke luar angkasa, diketahui hampir seluruh wilayah di luar angkasa memaparkan radiasi. Radiasi luar angkasa berbeda dari jenis radiasi di bumi. Radiasi luar angkasa terdiri dari atom-atom yang kehilangan elektron. Ketika atom-atom tersebut bergerak mendekati kecepatan cahaya, partikel dan atom-atom radiasi tersebut kehilangan elektron-elektronnya yang hanya menyisakan inti atom. Radiasi di luar angkasa terdiri dari tiga jenis. Yang pertama adalah partikel radiasi yang dipancarkan dari medan magnet suatu planet, seperti halnya medan magnet bumi. Kemudian yang kedua adalah partikel radiasi yang disemburkan oleh gelombang plasma matahari atau bintang, seperti partikel sinar ultraviolet dari matahari. Yang ketiga adalah yang paling berbahaya, radiasi yang dipaparkan dari sinar kosmik antar galaksi. Partikel pada radiasi ini biasa ditembakkan atau dipaparkan saat terjadinya ledakan bintang supernova, sisa ledakan big bang, dan lain-lain. Radiasi ini berenergi tinggi yang membawa ion-ion berat dan berbagai macam radiasi radioaktif mematikan. Jadi intinya, radiasi di luar angkasa sangat lengkap, mulai dari radiasi yang sifatnya cukup aman, hingga mematikan. Seperti halnya para astronot, hal yang paling dikhawatirkan oleh para astronot dan ilmuwan adalah paparan radiasi kosmik mematikan. Maka dari itu, peralatan para astronot cenderung, steril, dan anti-radiasi. Para astronot harus mengukur paparan radiasi yang mereka terima setiap hari, baik pada benda-benda di sekitarnya atau pada dirinya sendiri. Tingkat paparan radiasi biasa diukur dengan satuan milisievert atau MSV. Asal Anda tahu, minimal paparan radiasi yang aman pada manusia adalah maksimal 50 milisievert per tahun. Di atas itu dapat menimbulkan ancaman penyakit radiasi, seperti kanker dan kerusakan syaraf. Sedang para astronot di luar angkasa, umumnya terpapar hingga 350 hingga 400 milisievert per tahun. Dan itu sangat mematikan. Maka dari itu, alat-alat keselamatan astronot sangat penting. Tapi tenang saja, radiasi kosmik luar angkasa hanya akan berpengaruh pada orang-orang yang berada di luar atmosfer bumi. Karena faktanya, Tuhan telah melindungi kita dari ancaman radiasi-radiasi mematikan tersebut. Adanya atmosfer dan magnetosfer bumi turut melindungi kita dari paparan radiasi-radiasi kosmik luar angkasa. Ya, Profesor Kadus dari Magnetosfer Bumi mengabarkan. Terima kasih telah menonton!